Kembali ke Hollywood ya, nih yang ganteng-ganteng pasti kalian suka ya. Siapa, Sar? Ini udah gaik tapi masih prima staminannya. Tom Cruise ya. Wah ini nih, favorit. Iya, udah gak aneh ya kalau Tom Cruise sering melakukan adegan berbahaya dalam film tanpa menggunakan bantuan stuntman. Kalau sebelumnya dalam film Mission Impossible, Rock Nation, dia bergelantungan di pesawat, kali ini gak kalah kece. Yes, bener banget ya, Sar. Dalam video Behind the Scene yang dirilis Parliament Pictures, Dalam film Mission Impossible, Fallout, Tom Cruise ini melakukan adegan high altitude low opening jump Atau lompat dari ketinggian 25 ribu kaki ya. Nah iya, Pedro akan membuka parasut di ketinggian 200 kaki. Ini gak ngeri nih ya, ini pasti tinggi banget kan. Iya, itu tinggi banget. Tapi ternyata nih ya, Bri dan Sar, gak cuma sekali kata sang sutradara Christopher McQuire, Tom Cruise melakukan adegan tersebut lebih dari 100 kali. Jadi dia melakukan lompatan sebanyak 4 kali sehari, 2 kali di pagi hari, dan 2 kali di sore hari. Kadang malam juga tetap keluar. Eee, mohon maaf ini obat tetap apa ya? Ini obat ya? Oke, oke. Iya, iya, iya. Sambil melompat, Tom Cruise perlu menghirup oksigen di daratan selama kurang lebih 20 menit ya, biar gak mengalami dekompresi. Secara dia melompat dengan kecepatan 165 mil per jam. Yes, buat yang penasaran kita bisa nonton film Mission Impossible Fallout yang dijatuhkan tayang pada 27 Juli mendatang. Oke.